Intro Menyusul kebijakan Elon Musk pada Twitter dan Mark Zuckerberg untuk induk perusahaan Facebook atau Meta, kini Amazon bakal melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK kepada karyawannya. PHK kepada lebih dari 18 ribu karyawan itu merupakan yang terbesar di antara PHK masal yang terjadi baru-baru ini. Sebelumnya induk perusahaan Facebook yakni Meta mem PHK 11 ribu karyawan dan Twitter memecat 3.700 karyawan. CEO Amazon Andy Jesse menyebutkan jika keputusan tersebut merupakan langkah berat yang diambil pihaknya. Dikutip dari kompas.com sebelumnya pihak Amazon sempat mengungkapkan rencana ini pada November 2022 lalu. Perusahaan pun bakal memberitahukan pekerja yang di PHK mulai 18 Januari 2022. Untuk diketahui, bisnis Amazon berkembang pesat terutama pada masa pandemi, karena konsumen mengubah gaya hidupnya dengan mengandalkan belanja apapun secara online. Manajemen perusahaan yang dibangun Jeff Bezos itu pun sempat secara signifikan merekrut karyawan. Hanya saja, seiring mulai-pulihnya aktivitas usai pandemi, Amazon kini menghadapi kondisi peralihan di mana masyarakat mulai kembali belanja secara langsung atau offline dan menguragi belanja secara online. Di sisi lain, kondisi lonjakan inflasi dan pelemahan ekonomi Amerika Serikat bahkan global membuat konsumen masyarakat pun turun tajam, termasuk dalam hal berbelanja online melalui e-commerce. Jesse dalam memonya mengatakan bahwa para eksekutif Amazon baru-baru ini telah bertemu untuk menentukan langkah efisiensi dan strategi yang tepat untuk menjaga keberlangsungan bisnis perusahaan. Terima kasih sudah nonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!